Intro Beginilah momen kemerihan, peringatan punca hari ulang tahun ke-78 tentara nasional Indonesia yang digelar Satuan Korem 011 Lilawangsa, Jejaran Kodak Iskandar Muda di Los Maui Aceh berbagai aneka ragam bakti sosial hingga hiburan rakyat mewarnai kemeriahan HUTNI tahun 2023 kali ini Sesuai dengan tema HUTNI ke-78, TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Hal itu dibuktikan oleh TNI Tiga Matra yang ada di wilayah Korem 011 Lilawangsa bahwa TNI tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta menuju tinggi demokrasi untuk mewujudkan Indonesia Maju Pagelaran aneka ragam bermapaan untuk masyarakat pun diadakan Korem 011 Lilawangsa umat ini tentunya menjadi sejarah sebab para prajurit TNI terus berupaya mewujudkan nilai-nilai kejuangan kemanungan TNI dimanapun berada selalu bermapaan untuk rakyat Pameran halusista menjadi salah satu objek sangat diminati dan digemari masyarakat sekitar berbagai jenis peralatan tempur penampilan para ade pasukan dari berbagai satuan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU turun menjadi hiburan bahkan momen ini tidak mau dilewati begitu saja oleh masyarakat sekitar terlihat antusias masyarakat berbondong-bondong memenuhi kendalaan tempur TNI tersebut selain itu rangkaian puncahut TNI kali ini Korem 011 Lilawangsa turun mengadakan olahraga bersama senam jantung sehat terlihat semangat para peserta dari keluarga besar TNI hingga masyarakat Lusmoe memadati ruas jalan mengikuti olahraga tersebut Begitupun bakti sosial berupa donodara dan pengobatan gratis yang digelar di rumah sakit KSRM TNI AD kegiatan itu juga antusias dimampatkan oleh masyarakat sekitar seperti kinatan dan pemeriksaan kesehatan Tidak hanya itu, even lomba burung berkicau turun memeriahkan HUTNI dari segala penjuru pencinta burung mania turun andil menjadi peserta mengikuti perlombaan dengan menampilkan kebolehan suara kicau unggas dari masing-masing peserta Selain daripada lomba kisomania, kita juga melaksanakan beberapa kegiatan yang pertama, pameran al-susta dan juga kita melaksanakan lomba tenis dari 12 pelti selanjutnya lomba basket dan yang terakhir, kita juga akan melaksanakan road race di Kabupaten Bid Selain itu, Koren 011 Lilawangsa menggelar turnamen golok, piala, dan rem Turnamen golok dibuka pangnam Iskar Buda yang diwakilkan kepala staf kodam, kas dan IM beri jenteni Hadi Bazuki dengan melakukan pemukulan bola asap tanda pembukaan pertandingan Momen ini selain memeriahkan HUTNI juga menjadi event gokil bagi pencinta golfer hingga atlet junior, amatiran, dan pro dalam mengikuti pertandingan tersebut di lapangan golok PT PAG Los Mawek dengan tujuan untuk mengeluarkan kembali olahraga golok Aceh ke tingkat nasional Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih